Hai, selamat pagi. Aku bikin video ini pagi-pagi karena aku mau bikin morning routine gitu. Spesifiknya adalah skincare AM. Sebenernya aku bukan skincare expert, tapi karena aku kerja sebagai presenter, jadi pastinya harus juga merhatiin muka aku, jadi adalah peralatan-peralatan dikit. Nah, hari ini isoman aku hari kesekian, lebih dari seminggu pokoknya, jadi kejalanannya udah menurun. Jadi aku mau produktif hari ini, bikin konten buat kalian. Jadi buat kalian juga yang mungkin lebih sopan juga, semangat yuk! Kita harus produktif kalau kejalanannya udah mulai hilang, supaya kita nggak fokus ke covid-covid aja terus gitu loh. Jadi kita mau fokus ke hal-hal yang bisa bikin kita happy, supaya imun kita juga bisa makin kuat. Jadi, mari kita mulai! First thing first, kita ngopi dulu yuk! Jadi sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita ngopi dulu. Dan aku prefer untuk bikin kopinya sendiri hari ini, jadi nggak mau delivery. Jadi mari kita buat pake V60 dari Papake! Ini dia V60-nya, aduh ada lelet. Terus kita mau pake kopi yang ya standar aja ya, Starbucks. Aduh susah, bentar ya aku bikin sendiri. Udah selesai! Bye! Kita lanjut pake susu. Wuuuuh, skimilk. Jadi nggak apa-apa banyak juga. Aduh, enak banget pagi-pagi minum kopi. Enak banget guys. Oke, karena udah ngopi, mari kita mulai untuk skincare AM versi Stephanie. Oke, jadi biasanya kalo kita bangun pagi, pasti ya baru bangun tidur kita cuci muka. Jadi aku nggak usah contohinnya cuci muka, kalian juga tau ya. Pastinya gini-gini doang cuci muka. Jadi aku pakenya lagi pake Setapil, Gentle Skin Cleanser. Kenapa aku pake ini? Karena memang kalo kalian liat, muka aku tuh lagi breakout banget. Banyak jerawatnya. Jadi aku emang milih sabun cuci muka yang ringan banget, seringan-ringannya. Dan ini tuh emang lebih banyak kandungan water-nya gitu, airnya gitu ya. Jadi dia emang busanya tuh nggak berlebih. Dan juga dia lebih melembabkan. Karena tipe kulit aku tuh emang lebih kekering gitu. Kering normal sih, tapi lebih kekering. Apalagi kalo aku lagi sakit kayak gini kan. Jadi dia emang butuh kandungan-kandungan yang lebih melembabkan. Tapi emang jujur ya kalo pake ini tuh kurang satisfying gitu. Karena busanya tuh nggak ada. Jadi kadang-kadang kayak udah bersih atau belum ya. Tapi yaudahlah, yang penting udah cuci muka ya. Itu sebenernya aku baru nyoba ini ya. Something. Dia tuh AHBHA, APHA. Jadi kayak pilihnya solution gitu loh. Jadi aku mau cerita ya. Aku tuh selama sakit itu, aku di kamar terus kan. Tapi, anehnya kulit aku tuh gelap gitu loh. Kusem gitu loh. Aneh kan? Padahal nggak kena matahari gitu. Jadi, menurutku ini tuh harus segera ditindak lanjuti. Gimana caranya? Supaya menghilangkan sasal kulit mati yang bikin muka kita itu kayak kusem banget gitu. Makanya aku baru mau nyobain. Jadi ini first impression aku untuk something ini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dan lah. I'm back! Jadi aku udah cuci muka setelah 10 menit. Lihat. Tapi nggak langsung kayak kelupas gitu. Enggak sih. Berarti ini lumayan light lah. Cocok buat yang masih pemula sih beneran aku. Oke lah. Next, setelah udah pake Exfolit. Aku biasanya pake ini. Ini adalah Rose Gold Water Bio Essence. Bio Essence. Bio Gold. Kayak ada potongan-potongan butir-butir emasnya gitu loh. Aku pakenya biasanya segini. Segini. Terus aku ratain aja ke muka. Ini tuh lumayan cair gitu teksturnya. Dia ini bikin glowing katanya. Cuman aku tuh belum sih ngerasain sampe glowing. Tapi emang aku suka aja segernya. Dan memang membuat lebih smooth. Claimnya adalah ini antioksidan. Dan bisa bikin glowing dan juga bisa bikin lembut. Jadi aku tunggu aja antioksidannya. Untuk bisa membuat kulitku lebih muda. Oke. Eye Serum dari La Coco. Ini tuh teksturnya itu kayak gel. Kayak gini. Kayak gel gini. Dan pakenya gak usah banyak-banyak. Cukup segini aja. Dan di tap-tap gitu loh di bawah. Aku tuh nyobain ya yang kayak face yoga gitu. Yang katanya bisa bikin lifting. Ini juga ada claim liftingnya. Jadi aku suka taruh di sini. Dan kalau gerakan face yoga kan diginiin gitu ya. Dan ini tuh menurutku bikin relax banget mata sih. Diginiin. Tapi jangan terlalu keras ya. Jangan gitu. Terus ditarik-tarik banget gitu. Jangan. Pelan-pelan aja gitu loh. Kayak penuh cinta gitu. Tuh menariknya ya. Terus selanjutnya aku biasanya pakai. Ini adalah clearly corrective dark spot solution. Dari Kiehl's. Transparan gini. Ini gak affordable sih menurutku. Tapi karena memang aku banyak bekas jerawat. Karena aku bilang yang aku habis jerawatan. Dan ini aku udah coba sekitar 6 bulan. Dan menurutku it works sih. Jadi sebelum ini ada bekas jerawat lainnya gitu loh sebelumnya. Karena aku biasanya jerawatan tuh pas lagi dapet kan. Dan itu tuh hilang. Dalam satu bulanan tuh bener-bener samar banget bekas jerawatnya. Jadi berhubung ini agak pricey menurutku. Jadi aku makainya lumayan hemat. Aku makainya dark spot kayak disini. Dan disini. Karena aku bekas jerawatnya tuh disitu. Sisa-sisanya baru aku taruh kemana-mana gitu. Karena sebenernya ini bisa pakai buat seluruh muka. Cuman ya bener-bener sayang aja ya. Kalau bisa cuma ditotol kenapa enggak. Terus aku tunggu sampai kering. Pokoknya harus sampai nyerep banget. Karena sayang ya. Selanjutnya aku pasti pakai sunscreen. Jadi aku lagi pakai setapil. Sebenernya ini kalau untuk aku keluar rumah tuh aku gak terlalu rekomendasi. Dan aku juga gak pakai kalau ini lagi keluar rumah. Kenapa? Karena dia tuh agak ngeblok. Katanya kan pakai sunscreen tuh harus banyak banget ya. Jadi aku pakenya banyak. Lihat nih ya. Ngeblok banget nih. Tuh. Gitu loh. Ngeblok banget tuh. Bayangin. Se ngeblok ini guys. Setelah kayak gini. Kayak anak-anak yang lagi mau main gitu. Hehehe. Dan dia emang tuh. Olili juga. Bayang gak kalau dipakai keluar. Keringetan. Agak gimana ya. Gak repot. Udah gitu aja. Skincare AM aku gak terlalu banyak. Emang cuman kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 doang. Oke. Sekarang udah skincare-an udah selesai. Sekarang aku melanjutin hariku. Dan menghabiskan kopiku. Masih banyak. Hehehe. Hari ini aku mau lanjut baca. Jadi aku lagi baca buku bentar. Aku ambillah. Kalau kalian yang follow Instagram aku. Mungkin kalian tau aku lagi baca buku ini. Jadi aku tuh pengen banget untuk mulai bisnis gitu loh. Tapi aku belum tau apa. Dan belum punya gambaran. Dan gak punya latar belakang sekolah bisnis juga kan. Jadi. Aku beli buku ini nih. The Visual MBA. Jadi. Ini buatan Jason Barron. Dalam bahasa Inggris sih bukunya. Tapi ini tuh lah tau. Banyak gambarnya. Jadi. Menurut aku gak bikin bosan. Dan. Kata-katanya gak terlalu ribet kok. Jadi. Mudah dimengerti. Buat kalian ingin mencoba hal baru. Perbanyaklah baca buku. Dan. Gak akan rugi sih baca buku apapun. Buat kalian yang mau mulai bisnis. Boleh nih. Cobain. Menurutku oke. Dan bisa jadi inspirasi baru lah buat kita. Jadi aku mau lanjut baca buku. Buat kalian yang mungkin punya referensi buku juga yang bagus. Boleh dong komen di bawah. Buat aku baca berikutnya. Dan sampai jumpa juga di video selanjutnya. Dadah.